Pemirsa untuk mempersiapkan relaksasi tempat wisata ribuan pelaku wisata sebandung raya menjalani vaksinasi covid-19 secara massal di sesko au lembang kabupaten bandung barat pada rabu pagi. Tidak hanya para pelaku wisata vaksinasi massal pun menyasar usia 12 tahun ke atas dan para lansia sebagai upaya percepatan herd immunity pada masyarakat. Bertempat di gedung sesko au lembang kabupaten bandung barat ribuan warga antusias mengikuti gebiar vaksinasi covid-19 secara massal pada rabu pagi. Satu persatu warga mengantri dengan tertib hingga akhirnya jalani proses screening. Tercatat di hari ini saja sebanyak 1.500 warga ikut vaksinasi covid-19. Mayoritas dari warga merupakan pelaku wisata sebandung raya yang belum divaksin. Vaksinasi terhadap para pelaku wisata sesuai arahan dari Kemenkraf RI yang bertujuan untuk mempersiapkan relaksasi tempat wisata. Jika ada kelonggaran wisata untuk dibuka, maka diwajibkan seluruh pegawainya sudah divaksin covid-19. Dampaknya kan aku kan performer terus kerjanya di wisata gitu. Terus belum buka sampai sekarang dari awal PPKM sampai sekarang belum buka-buka pasti kena dampaknya. Jadi terapannya ya semoga kalau misalkan vaksinnya semua udah merata bisa cepat-cepat balik lagi normal lah gitu. Tapi nggak dibikin ribet gitu dengan persyaratan kayak gitu. Kalau menurut saya sih ribet pasti, tapi saya sih... Berasa lebih aman setelah dipaksin? Iya mungkin ya, mungkin lebih aman. Lebih kita bebas kemana-mana ya gitu. Ini kita juga menerima vaksinasi yang pertama, jadi kita juga punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan. Keliatannya nanti kita coba akan kerjasama lagi untuk koordinasi lagi dengan pemerintah provinsi, juga dengan para kraft untuk kita laksanakan lagi bulan depan. Ya karena ini sudah ada juga banyak yang vaksin pertama, sehingga mereka pasti butuh untuk dilakukan vaksin yang kedua gitu ya. Ini warga terlihat sangat senang melihat antusiasme masyarakat untuk yang kedua ini mungkin. Tidak hanya menyasar para pelaku wisata, vaksinasi masal ini juga menyasar usia 12 tahun ke atas dan para lansia. Vaksinasi masal yang sudah berjalan 5 hari ini sudah menyuntikkan 10.000 warga. Diharapkan dengan adanya vaksinasi masal ini dapat menciptakan herd immunity agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona di Bandung Raya.